Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat kuragam muslim Alhamdulillah kita kembali lagi di peragamahal ustad Ada pertanyaan insyaallah ada jawabannya Bersama saya Richard yang akan menemani Antum semuanya di 30 menit ke depan Yang nantinya kita akan membahas 3 pembahasan dengan narasumber kita yang insyaallah Sudah sangat fakir dalam kelemohannya Namun sebelum saya bacakan pertanyaan Dan pembahasan kita di episode kali ini Saya ingin menyapa terlebih dahulu Apa kabarnya ya sahabat kuragam muslim Semoga senantiasa dalam keadaan Dan teman-teman semuanya Dimudahkan dalam segala urusan Tentunya bukan Karena banyaknya urusan Sehingga melupakan kita Yang namanya ibadah Terutama ini soal 5 waktu Kadang kita udah sibuk Bekerja Sibuk Ngobrol mungkin dengan Teman-teman Ya Sehingga kita Melupakan Kewajiban-kewajiban kita Ya semoga Tidak lupa ya teman-teman Ya sahabat kuragam muslim Belum saya bacakan pertanyaan pertama Saya ingin mengajak kembali Untuk terus berdonasi Kesalam TV Peduli Agar kami bisa terus beroperasional Untuk menyampaikan Mesan-mesan kebaikan Dan tidak lupa Saya ingin mengajak juga Untuk bergabung Di program Halo Ustaz Dengan cara chat Ke nomor WhatsApp 085-296-67-1046 Babila antum semuanya Miniki pertanyaan Dan memerlukan jawaban Dari sudut pandang agama Silahkan tanyakan langsung Baik di segmen yang pertama ini Kita hubungi Ustaz Roshy Halo Ustaz Assalamualaikum Waalaikumsalam Wa Rahmatullahi Wa Barakatuh Ustaz saya mengira Sudah selesai haid Namun selang satu hari Ada keluar darah lagi Bagaimana Ustaz apakah Ini termasuk masih Dari darah haid Mohon pencerahan ya Ustaz Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Assalamualaikum Wa Baraka Ala Nabi Muhammadin Wa Ala Alihi Wa Ashabihi Jema'in Anak-anak Adam Dari kalangan wanita Yaitu Banat Anak-anak perempuan Adam Alihi Salam Komhawalah istilahnya Memang ditakdirkan oleh Allah Keluar darah Dari kemaluan mereka Baik itu darah nipas Darah haid Istihadah Dan lain sebagainya Terkait dengan darah haid Tentu ini kebiasaan Yang setiap bulan datang Bagi wanita yang normal Apakah dia 6 hari Atau 7 hari Begitu kan Nah Seorang wanita harus paham betul Dan mengerti betul tentang Apa namanya ini Siklus Darah haidnya gitu Jadi harus paham dia Biasanya darah dia berapa Berapa lama Sepekan biasanya Kan begitu Atau 7 hari Nah Ketika itu sudah Berlalu Sudah berlalu umpamanya Lalu suci Suci gitu kan Sudah bersih Dan tentu si wanita harus Betul-betul Apa ya Betul-betul Memastikan Bahwa itu memang suci benar Harus istilahnya Ada dimasukkan kapas Atau apalah itu Sehingga Pemastian bahwa memang Sudah benar-benar bersih Dan suci Dan sudah selesai darahnya Nah Ketika itu sudah terpastikan Dan memang sesuai dengan adatnya Kebiasaan dia 6 hari Dan itu sudah terlaksana Qadarullah umpamanya Dia sudah pastikan Dua bersih Dua suci Dua mandi Besoknya lagi keluar darah Darah Maka kata para ulama Ini bukan darah haid Ini bisa saya Darah istihadah Darah kotor Maka ketika itu darah kotor Bagaimana Maka dia Tidak perlu lagi mandi Wajib Cukup dia Bersihkan saja Setiap dia mau sholat Dan dia beruduk Selesai Tapi lagi-lagi Saya sampaikan Ingatkan bahwa Tolong dipastikan Ya itu bahwa Itu memang sudah suci Jangan-jangan Tadi belum sucinya Bisa saja kan Itu mulornya Satu atau dua hari Tidak ada masalah Bisa saja delapan hari Bisa sembilan hari Dan karena memang Ada mengatakan Maksimal haid itu Setengah bulan 15 hari Jadi intinya bahwa Si wanita harus paham benar Siklusnya Memastikan bahwa Itu sudah selesai darah haidnya Kalau itu selesai Maka dia mandi junub Mandi haid Mandi selesai Mandi suci dia Ketika darah lagi keluar Setelah satu hari Setelah itu Maka ketepor ulama Itu tidak dianggap lagi Sebagai darah haid Tapi hanya sebagai Darah istihadah Atau darah kotor saja Maka itu tidak Mempengaruhi Solatnya Dan lain sebagainya Wallahu ta'ala Ya syukran Jazakallah khairan Ustaz Rashid Atas penjelasan Dan jawabannya Masya Allah Buat teman-teman Yang bertanya Mungkin ini bukan Menjadi satu Kasus yang baru Dan ini Mungkin Dialami dari Beberapa Teman-teman akhwat Sekalian ya Kalau memang Ini Bukan dari Kebiasaan Maksudnya Tidak selalu Seperti ini Atau baru-baru Terjadi Sekali Atau dua kali Maka ini Dilihat dulu Dari Kebiasaan Haidnya sudah Berapa lama Misalkan teman-teman Biasanya Mencatat Atau Apa ya Istilahnya Ditandain lah Menandakan Sudah sekian hari Oke Ini sudah bersih Sudah Bersih-bersih Sudah mandi Wajib Dan lain sebagainya Dan memang Ini sudah Seperti biasanya Seperti itu ya Kemudian setelah Selang satu hari Keluar dari lagi Dan memang ini Jika sudah Memang kita pastikan Bahwa kebiasaan Seperti itu Bukan kebiasaan Seperti itu Maksudnya Memang kebiasaannya Adalah kita misalnya Tujuh hari Dan itu memang Sudah bersih Kemudian selang satu hari Darah ini bisa dipastikan Bahwasannya ini bukan Darah haid lagi Teman-teman Tapi ini Termasuk dari Darah istihadah Namanya Yang disampaikan oleh Ustaz Roshet tadi ya Dan ini Darah kotor Namanya ya teman-teman Dan tidak perlu Mandi wajib lagi Dan kita tetap bisa Untuk Apa namanya Melaksanakan sholat Dan ibadah-ibadah lainnya Seperti biasa Seperti itu ya teman-teman Namun catatan pentingnya Adalah Memang harus kita pastikan Lagi bahwasannya Memang ini sudah Bersih ya Bukan darah haid lagi Seperti yang sudah kita Tandai Atau kita catat dari Apa namanya Dari haid-haid yang sebelumnya Sebelumnya gitu ya Ya Allah Semoga tercerahkan Sahabat yang bertanya Nanti akan kita lanjutkan Di segmen berikutnya Jangan kemana-mana Tetap di program Halo Ustaz Ustaz Apakah selain keluarga Boleh menerima warisan Karena memang Diwasiatkan oleh Yang punya harta Mohon pencerahnya Sampai jumpa di video selanjutnya